Intro Shalom Jumat Salafideh yang terkasih Jumpa lagi dalam Wiar Salafideh Edisi Pelajaran Sekolah Sabat Dewasa Hari ini hari Jumat merupakan rangkuman dari pelajaran kita sepekan ini Segala jenis cobaan menghantam Petrus dalam gelombang berturut-turut dalam hidupnya Tetapi dia secara khusus belajar untuk memahami peran penderitaan Baik dalam pekerjaan keselamatan Tuhan maupun dalam harapan pribadinya Untuk melakukan dan menjadi apa yang Tuhan inginkan baginya Pelajaran pekan ini menyoroti beberapa jenis cawan lebur yang datang Cawan lebur yang dihasilkan oleh setan Cawan lebur yang dihasilkan oleh dosa kita Cawan lebur yang digunakan Tuhan untuk menyucikan dan membentuk karakter kita Dan cawan lebur kedewasaan Cawan lebur ini memiliki sumbernya masing-masing Iblis, diri sendiri dan Tuhan Dan cara untuk menangani dan menanggapi Kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi penderitaan dalam kehidupan pribadi Dan menanggapinya dengan cara kristen Bersiap berarti kita harus menyadari ada pertentangan yang besar Kita harus terhubung dengan Tuhan Dalam doa secara terus menerus Dan memiliki teman-teman rohani yang siap menghibur dan mendukung kita Ellen White berkata Ia yang membaca hati manusia Mengetahui tabiat mereka lebih baik Daripada tabiat mereka sendiri Yang melihat bahwa sebagian orang mempunyai kuasa dan kelemahan Yang kalau diarahkan dengan benar Dapat digunakan dalam memajukan pekerjaannya Dalam pemeliharaannya Ia mendapatkan orang-orang ini Pada posisi yang berbeda Dan situasi yang berbeda pula Agar mereka dapat menemukan dalam tabiat mereka Itu cacat yang tersembunyi Dan dari pengetahuan mereka Ia memberi kesempatan kepada mereka Untuk memperbaiki cacat ini Dan melayakkan diri mereka untuk pekerjaannya Sering ia mengisinkan api penyiksaan Menyerang mereka agar mereka disucikan Tetap semangat dalam doa Rajin belajar Alkitab Because we are Salafideh Tuhan memberkati